Festival Palu Nomoni telah digelar, ada seni budaya, ada pula ritual adat balia jinja. Saya ada di sana bersama Kamerawati Diana Karisma Putri. Keseruan Festival Palu Nomoni sekaligus menutup jumpa kita di topik malam weekend kali ini. Saya Alim Sanol Fatra, sampai jumpa dan wassalamualaikum. Kota Palu, Sulawesi Tengah kini berbunyi. Festival Pesona Palu Nomoni telah digelar. Sesuai namanya, Nomoni artinya berbunyi, menyuarakan budaya Sulawesi Tengah. Dan diharapkan resonansinya menggema ke seluruh Nusantara, bahkan manca negara. Festival ini menampilkan pertunjukan seni budaya Nusantara. Ada permainan seruling lalofe dan gimba, ritual adat balia, lomba maraton, dan atraksi menarik lainnya. Festival ini digelar 24 hingga 26 September lalu. Ada sembilan panggung dan 520 titik obor di bentangan 7,2 km sepanjang Teluk Palu. Sungguh indah dan menakjubkan. Festival Pesona Palu Nomoni ini bagus banget. Karena saya sering melihat kesempatan lainnya untuk dijadikan national event. Maka sudah saya mengatakan sebagai salah satu national event. Saya kasih dua kursus untuk mencari international event lainnya. Tapi panggung ini adalah pencari yang paling muda, paling murah itu adalah sport event. Jadi rencananya tahun 2017 akan ada Tour de Ceredes Sport Club. Lalu yang kedua ini usulan saya murni agar mempunyai intrus. Inilah salah satu dari sepuluh ritual adat balia yang dipertunjukkan. Balia Jinja namanya. Balia adalah upacara adat penyembuhan. Berasal dari budaya etnis Kaili di Sulawesi Tengah yang lekat dengan mistis. Pelaku balia dipercaya kerasukan roh-roh halus atau leluhur mereka. Nantinya orang yang sakit diakini dapat sembuh melalui ritual ini. Acara seperti ini sudah bertahun-tahun diselenggarakan di Palu. Namun tahun 2016 ini namanya diganti. Dari festival Teluk Palu menjadi festival pesona Palu Nomoni. Lebih meriah, festival ini menarik minat pengunjung. Berbedanya ini lebih menunjukkan adat. Tandakan kalau yang kemarin-kemarin itu seperti kayak yang... Kayak seperti cuma layar apa, lomba-lomba, lomba-lomba randa kabilasa yang banyak-banyak. Kalau ini baru ini yang begini. Suka dengan adatnya, penasaran dengan ini yang biasa orang kayak kemasukan gitu. Suka lihat yang begitu-begitu. Kenapa biasa? Mungkin biasa. Saya dengar itu bilang bisa untuk obat orang kalau sakit gitu. Jadi mau lihat saja. Demikian laporan Limistina Novatra dan Diana Karisma Putri dari Palu, Selurusi Tengah.